Setelah berpacaran selama 12 tahun, Shirley Juno akhirnya dilamar kekasih secara romantis pada bulan Maret lalu. Shirley dan Arthur pun rencananya akan mengadakan acara pernikahan di Pekanbaru sesuai dengan tempat tinggal asal keduanya. Keluarga besar kita rata-rata emang di Pekanbaru ya. Keluarga intinya di Pekanbaru. Jadi ya perteman keluarga di situ gitu bilang kalau kita udah serius dan lain-lain kita siap naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan ya mereka gak kaget sih dan emang ya emang udah cocok lah gitu udah waktunya gitu udah pas gitu jadi bukan nikah muda atau apapun itu. Meskipun hanya berpacaran dalam waktu singkat, Fendi Chow mantap untuk menikahi sang kekasih yang merupakan mantan personil JKT48 Stella Cornelia. Fendi sebelumnya telah melamar Stella tepat di momen Natal 2016 lalu. Dan mereka pun telah merencanakan konsep untuk hari bahagianya yang akan digelar akhir tahun 2017 ini. Kalau aku sih gak yang aneh-aneh sih untungnya. Untung gak? Jadi yaudah kayak lebih pengen yang private, yang intimate gitu. Terus pengennya outdoor yang kayak gitu-kayak gitu sih. Pengennya di Bali yang keluarga, teman-teman terdekat. Terus dressnya juga gak yang ribet, terlalu ribet, gede-gede panjang-panjang enggak. Di tahun 2017 ini sepertinya Derby Romero akan mengukir kisah manisnya. Ia akan segera meminang kekasihnya Claudia Adinda setelah melamarnya pada saat momen Natal 2016 lalu. Dan mereka pun kini telah menyiapkan konsep pernikahan yang rencananya akan digelar pada akhir tahun ini. Kita emang baru mulai juga, terus emang ya pelan-pelan lah kalau dibilang sih kita benar-benar baru mulai ya persiapan. We just started ya? Yes. Tanggal belum, jujur mungkin kalau untuk kapannya sih kita emang ancar-ancarnya pengennya sih antara September-Oktabre saya. Ya. Tahun ini? Tahun ini ya? Kita juga lagi cari tempat. Cari lagi riset tempat, terus kita lagi konsepin juga ya, kita berdua gitu. Satu persatulah kalau di semuanya langsung yang ada berantakan. Kalau ngeliat kita mungkin pasti kita nanti kayaknya klasik ya? Klasik, ya ada vintage gitu lah. Indoor. Indoor. Kita pengen Indoor. Penyanyi lagu Aku Punya Hati, Mita Lestari, kini juga sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan pujaan hatinya, Derry Maheswara. Prosesi sakral tersebut pun rencananya akan digelar pada bulan November mendatang. Konsep kita masih kita godok sih gitu, tapi yang udah kebaca adalah kita bakalan pakai adat Jawa. Adat Jawa-nya akan sangat kental gitu, tapi Jawa-nya Jawa mana masih belum tahu nih. Karena akan ada dua acara kan gitu, acara gue, acara perempuan, which is akad nikah dan resepsi, dan ada acara ngunduh mantu gitu. Kalau misalnya acara gue udah pasti Jawa Timur kan, Jawa Timur. Jadi ngusungnya, tapi gue gak pingin yang terlalu Javanese-Javanese gitu, gue pinginnya kayak Jawa-sik gitu. Maksudnya yang lebih ada modernisasi Jawa-nya juga gitu. Tapi kalau misalnya ngunduh mantu, kemarin denger-denger mau pakai Jogja. Pendum mantunya Bari, since eyangnya dia adalah orang Jogja. Jadi mungkin kita akan pakai paisnya Jogja Putri sama bajunya dia juga akan ke Jogja-Jogjaan gitu. Meskipun jarang terlihat berdua di layar kaca, pasangan Dion Wiyoko dan Fiona Antoni akan melangsungkan pernikahan pada akhir tahun 2017 mendatang. Sebelumnya, Dion secara romantis telah melamar kekasihnya tersebut ketika tengah sama-sama berlibur ke Eropa. Dan Dion pun kini tengah sibuk menata hari bahagianya itu agar tampil indah dan berkesan. Jadi sih ya konsep gue rasa hampir semua pernikahan pasti pengennya yang sakral, pengennya yang intimate, pengennya yang memang pernikahan itu ya sekali seumur hidup gitu. Jadi ya pengennya yang indah-indah aja lah gitu, yang memang bahagia, yang bisa dikenang selamanya gitu kan. Jadi ya kayaknya kalau dibilang konsepnya berbeda banget, unik banget sih enggak gitu. So far sih gue sih ngerasain ngejalan persiapannya emang rumit sih memang. Ya puji Tuhan ya banyak yang ngebantu ya. Dan akhirnya ya pasangan gue yang akhirnya yang membantu juga gitu. Jadi ya dibagi dua lah. Tia Smirasi mungkin menjadi salah satu nama selebriti yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih Raden Sujono. Jelang hari bahagianya yang tinggal sebentar lagi, yakni di tanggal 8 Juli, mereka pun telah rampung menyiapkan semuanya. Ya insya Allah udah aman sih. Udah aman semuanya, tinggal kayak undangan dari kita masyarakat dan macam. Udah keminin berapa ya? Kemin 2 saat. Dua pakaiannya. Udah keminin 3-3 minggu lagi lah kan. Saya ngelakan 8 Juli. Udah paling udah tinggal gitu. Udah dari ini semua karena kan udah kita punya WO kan. Pasangan romantis Raisa dan Hamish Daud pada bulan Mei lalu telah melangsungkan acara lamaran yang memang tertutup dari media. Tetapi melalui akun media sosialnya, sepasang kekasih yang menjadi perhatian banyak orang ini mengungkapkan perasaan bahagiannya dengan foto-foto yang mereka upload. Tidak hanya itu, setelah acara lamaran selesai Raisa dan Hamish pun mengucapkan terima kasih kepada para fans yang sudah mendoakan hubungan mereka. Namun hingga saat ini tanggal pernikahan mereka pun masih menjadi pertanyaan publik.